Intro Selamat datang di Baca Berita Masih seputar tentang berita tentang Kepiala Dunia Mas Naji Iya Kali ini saya ingin bertanya kepada Mas Haji Karena Mas Naji kan fans dari Mendukung Timnas Jerman Ya benar Lalu Saya ingin menengahkan pose yang begitu lebay ini Mas Yang tutup mulut Itu maksudnya apa? Pose yang tutup mulut saat Timnas Jerman melawan Jepang ya? Iya Jadi setelah saya tanyakan kepada PSSI Jerman PSSI Jerman memberikan penjelasan terkait pose yang tutup mulut Para pemain Timnas Jerman di 2022 Menurutnya pose yang tutup mulut adalah bentuk protes terhadap Pembungkaman di Piala Dunia 2022 di Qatar PSSI Jerman juga membahas pelanggaran memakai ban kapten pelangi Wanlok Mas Itu kan di Tumur Tengah masih apa-apa saja dilarang Dibungkam dong Karena di Tumur Tengah sendiri itu kan budayanya memang budaya timur Yang dimana hal tersebut memang dilarang Tentang LGBT itu ataupun hal lainnya Saya ingin bertanya kepada Mas Najib tanggapannya Mungkin ini adalah alasan kenapa mereka itu pulang Mas Najib Jadi karena Timnas Jerman ini terlalu berlebihan mendukung LGBT? Iya Itu kan bisa dibilang masalah luar yang dibawa ke Piala Dunia Jadi tanya dengan Piala Dunia sendiri itu apa? LGBT itu sendiri Lalu pose-pose mereka ini menurut saya itu alahi lebay Jadi Timnas Jerman itu membawa adat setiadat mereka yang LGBT terhadap ke Piala Dunia Qatar itu Mas Seperti itu Di kontos saja mereka kalah Tapi kan Timnas Sarak bagaimana dengan Timnas Sarak? Mereka tidak mendukung LGBT tapi mereka juga balik pulang ke negaranya Iya Tapi harus dikirisbawahi Mas Najib Mungkin pulangan Timnas Sarak ini sendiri bukan karena perbuatan timnya Melainkan supporternya Iya benar saya Yang dimana mereka itu terbuai dengan kemenangan pertama saat melawan Argentina 2-0 eh 2-1 Ah betul Yang dimana supporter mereka ini Supporter Arab tepatnya Iya Membawa Spanduk Mas yang bertuliskan Where is Lewandowski Selain itu mereka juga berlebihan Mas membawa trofi Membawa replika trofi Iya Trophy Piala Dunia Seakan-akan Arab ini udah pasti juara Udah pasti juara Betul sih Ya Tapi buktinya Iya Ya Mohon maaf Mas Mungkin itu karma sendiri Bagi supporter Arab Karena Membawa Spanduk berkiriskan Mana Lewandowski Where is Lewandowski Seperti itu Ya sebenarnya saya sedikit kejewa Karena Timnas Eh Pendukung Timnas Arab ini Sangat Lebih-lebihan Mas Dalam Saya Minum Eczan-czan dulu ya Mas Ini Ini souvenir dari Mendukung Timnas Arab Iya Alhamdulillah Jadi Sudah Dibuktikan sendiri Oleh Timnas Polandia Yang Sporter Arab Menanyakan Dimana Lewandowski Langsung dibuktikan sendiri Oleh Lewandowski Langsung Lewandowski Yang Mencetak gol kedua ya Langsung Dan itu langsung Memungkang Timnas Arab Sehingga mereka itu ya Kalah Jadi Kita harus Berkacau Oke Bisa berkacau Ke Messi atau Mbappé ya Dapat ditarik kesimpulan Mungkin Mas Dari Dua Timnas ini Yang mana Kita dalam Melakukan sesuatu Entah itu Kita menang Ataupun kalah Kita tidak Sepantasnya Berlebih-lebihan Di negara Timur Tengah Apalagi di Timur Tengah Seperti itu Seperti kata Mas Nagy Kita Mungkin bisa berkacau Tentang Argentina dan juga Messi Yang dimana pada Messi dan Mbappé ya Yang dimana pada Pertandingan Mbappé itu Kalah Tapi akhirnya Bisa menuju Final 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 Dan ini Menurut saya Final terakhir Dan Piala dunia terakhir Bagi Messi Bagi Lionel Messi Lionel Messi Mengatakan Saya Merasa sangat baik Secara fisik Sepertinya Saya berada dalam Momen yang hebat Baik secara pribadi Maupun fisik Dan saya tidak memiliki Masalah apapun Itu kata Messi Sangat optimis Untuk menjadi juara Bela dunia Saat ini Memang dari awal ini Messi Saya lihat Terkesan tidak Kuar-kuar Mas Hadi Dalam Pertandingan-pertandingan Melawan-melawan Timnas Timnas-timnas Negara lain Tidak seperti Timnas Jerman Yang mendukung NGVT Dan Sporter Arab Yang menanyakan Mana Lewandowski Seperti itu Mas Naji Kita tunggu saja Di final Final berikutnya Tentang Pertandingan Argentina Melawan Perancis Kita nantikan saja Pertandingan 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 Antara Perancis Dan juga Argentina Tentunya Siapakah Siapakah yang akan jadi Juara Pada laga kali ini Mas Rehan Menjagokan siapa Argentina Saya Mbape Pastinya Tidak keluar-keluar Seperti Sporter Arab Ya sudah Kita sampai Jumpa lagi Pada Baca Berita Selanjutnya Bye